Assalamualaikum SobatFootballUnited Kali ini Kali ini gue mau ke Manchester Jadi pengen bikin vlog Ini gue sedang di Stasiun Denha Central Kurang lebih sekarang Jam berapa nih? Jam 6 lewat 5 pagi Pesawat gue jam 9 ya insya Allah Dari Skipol ke Manchester Dari tempat gue tadi gue Naik kereta dulu Jam 6 kurang Kurang 5 kurang 7 menit gitu Sekarang sudah sampai di Denha Central Harus ambil kereta ke Skipol Ikutin terus ya Jangan lupa like, sulat subscribe Itu dia kereta Kereta yang Akan gue ambil Ini gue udah di dalam Ini toiletnya dalam sini Ayo kita ke Skipol Sudah sampai kita di Skipol Sekarang waktunya Langsung Check-in dan boarding ya Sudah selesai Tadi Check-check apa namanya Passport dan lain-lain Sama imigrasi Sekarang kita ke gate Pesawatnya Gate-nya gate H Ayo kita cari Tempat oleh-oleh Dan tempat nongkrong Pakai internet Wifi dan lain-lain Disini juga Lagi nungguin Boarding Jadi gate-nya Sepi Nah bisa dilihat tuh Cuman gue sendiri Pesawatnya ini Masih belum keluar yang mana Di sebelah sana juga ada Mungkin Sobat Football United Ada yang Bertanya-tanya Kalau Dari Belanda Ke Inggris Gimana Ke UK Apa Prosedurnya Karena UK Tidak termasuk Sengen Dan juga tidak termasuk Uni Eropa Maka Kalau mau ke UK Ya harus bikin visa Kalau di Belanda Gimana Ya bikinnya Di Apa namanya Perwakilan Visa Ada kayak Agensinya gitu sih ya Ya harus mengajukan visa Proses Ngisi-ngisi data Dan lain-lain Lumayan rumit sih ya Lalu juga ada Biayanya Untuk Durasi Itu Mulai dari 6 bulan Dengan harga tertentu Lalu setelahnya Kalau tidak salah 2 tahun Tentu saja yang 2 tahun Harganya jauh lebih mahal Daripada yang 6 bulan Nah Itu sih Lalu Ya Kalau ke UK Dari Belanda Macem-macem Ada yang Jalur kereta Nanti lewat Dari Amsterdam Rotterdam Terus ke London Atau ada juga Ya naik pesawat ya Naik pesawat Dari Amsterdam Bisa ke beberapa Kota London Manchester Newcastle Kayaknya juga ada Lama penerbangan Kurang lebih Satu jam setengah ya Yuk Gue masih menantikan ini Untuk pesawatnya Boarding Alhamdulillah sudah mendarat Di Manchester Di Manchester Ini lagi di Airportnya Masih di lingkungan Airport Jadi ini ada Jembatan gitu ya Menghubungkan beberapa terminal Nah kebetulan Nah kebetulan kali ini Gue staynya Di Hotelnya tuh Deket Airport Ini masih Jam 9.30an Pagi Gue lapar banget Karena tadi Berangkat pagi Belum sempet sarapan Rencananya hari ini Gue mau cari sarapan dulu ya Di airport Cari yang aman Pastinya Dan ada kopinya Lalu ke hotel Gue mau ngedrop tas Karena di Old Trafford Gak boleh bawa Tas yang ukuran gede Sementara Ya check-in hotel Masih sore Dan Kalau gue nunggu waktu check-in Gak keburu ya Sampai stadion Jadi sekarang Ya mau cari sarapan dulu Nanti ke hotel Taruh Tas Taruh barang Lalu cus ke Old Trafford Ini jembatannya Menghubungkan Beberapa terminal Bisa diliat ya Disini pesawat-pesawatnya Ngopi dulu Selesai ngopi Sekarang Gue mau ke hotel dulu Mau naruh Tas Sekaligus mungkin makan siang dulu ya Sebelum Ke Old Trafford Karena tadi sudah bawa bekal juga Yang menarik Di Airport Banyak banget tadi Fans Supporter juga Dari berbagai tempat Tadi gue bahkan Di pesawat Satu deret Sama yang dari Norway Dan juga dari Belanda Tadi ada Cukup banyak Gue liat Pake jersey gitu ya Di Di airport Sekarang lagi makan siang Di lobby hotel Ternyata belum boleh masuk ya Gue makan siang dulu Baru abis ini cus ke Old Trafford Sudah makan Sudah selesai Tas sudah dititipin Jadi sekarang cuma tinggal Bawa Badan Dan beberapa barang Yang diperlukan ya Karena Kalau masuk stadion Tidak boleh bawa Tas Apalagi tas yang besar Biasanya kalau cuacanya agak dingin Gue bawa jaket Dan gue sesel-seselin di jaket Barang-barangnya Tapi kali ini karena Lumayan anget disini Jadi gue Tidak bawa Tas Sekarang Mau Ambil tram Kita langsung ke stadion Yuk Nah ini jalur tramnya Kita dari sini Nanti kita mau ke Daerah sini Setelah berapa lama tadi ya Hampir sejam kali Kurang lebih sejam lah Nyampe Gue turun di Trafford Bar Ini harus jalan ya Kita jalan dulu deh Ini masih kurang lebih Berapa jam ya Sekitar 5 jaman lah Sebelum kick off Tapi gue mau ke stadion dulu Dan di jalan-jalan tuh sudah Banyak ya Lalu lalang orang pakai jersey Tadi di public transportasi juga begitu Ya kita ke sebelah kanan Nyeberang dulu Nah itu stadionya udah kelihatan dari sini Ini baru pertama kalinya gue Ke Old Trafford pakai Jalur yang Tadi Artinya berhenti di tramnya Dengan public transportasi Tram Contohnya di Manchester sini memang Ada beberapa Cara Stop juga ya Ada yang dekat Ada yang Kayak sekarang ini harus jalan dulu Tapi memang banyak pilihan gitu loh Tinggal Kita mau pilih yang mana aja Di sekitar sini banyak pop ya Ada yang Gambarnya Ronaldo tuh Cukup ikonik Di sini Juga ada Banyak Old Traffordnya ada di sebelah situ Gue mau ke depannya Bishop Blaze Itu juga salah satu yang terkenal ya Sebelah situ Tapi tentu saja kita gak masuk Karena antriannya cukup Banyak gitu Sampai keluar-luar Nah itu dia tuh Cukup terkenal ya Bishop Blaze Lihat dari sini aja Kali ini gue mau langsung ke Old Trafford Gue mau cari Nah tuh Banner-banner Dipasang Gue mau cari United We Stand Seperti biasa Apakah dari sisi sini Bisa gue dapatkan Ini masih Sekitar 5 jam Tapi sudah banyak sekali Oke Inilah situasi di depan Old Trafford Sebelum pertandingan Banyak yang duduk-duduk Cuacanya hari ini Sangat bersahabat Berawan Tapi gak panas Gue pengen ke Megastore dulu Kita masuk ke Megastore Nah inilah dia Surga Perjersian Manchester United Oke Kita lihat Gue mau pilih yang mana nih Gue bilang ini Kayaknya Lihat tuh Rame bener Padahal ini hari game ya Match day Rame banget Sudah ganti bajunya Dan sudah beli Mad scarf ya Souvenir Tentunya ada Fulhamnya Ada Manchester United Ini di Dikeluarkan Kalau pas lagi ada pertandingan aja Jadi edisinya macam-macam Plus juga dengan tanggalnya Balik lagi ke Old Trafford Sekarang kita cari United We stand Biasanya di depan Situ dijualnya Coba ya Nah biasanya di depan Situ dijualnya tuh Udah buka Belum yang jual Oh belum Kayaknya belum ada yang jual Lapaknya Biasanya di kuning-kuning Situ tuh United We stand Belum dijual Rame bener Ini di depannya Sir Alex Ferguson stand Tadi di depan stadionnya Ini ada yang punya Piala ya Dia punya replika piala Terus Foto gitu Tadi gue sempet foto Seru sih Ada tiga piala Ya mudah-mudahan Message to United Segera bisa travel lagi ya Sekarang gue Di depannya Straight 4N Pintu masuknya Sebelah sini Nah di sebelah sana tuh Nungguin pemain dateng Masih cukup lama ini Makanya gue mau Cari spot Mudah-mudahan Ada yang nyangkut Lumayan ini Masih Sekitar 4 jaman ya Tapi orang-orang sudah mulai banyak Gue liat ada beberapa Yang ngelowong Mudah-mudahan bisa Atau paling nggak bisa Ini ya Videoin lah Dari deket Untuk Sobat Football United Sir Alex Ferguson ya Richard Arnold Tadi nungguin pemainnya dateng Sudah nunggu lama Ternyata dikasih tau Kalau pemainnya sudah dateng Lebih dulu Jadi Lebih dari 3 jam sebelumnya Sudah dateng Luar biasa Biasanya Musim-musim sebelumnya Kayak 2 jam sebelumnya Ini lebih dari 3 jam Sudah dateng duluan Luar biasa sih Sekarang gue lagi cari Tempat masuk Ayo kita masuk Dan seperti biasa Sebelum nonton Selain Souvenir scarf ya Juga beli United We Stand Vanzine Vanzine-nya Andy Mitten Gue suka kontennya bagus Dan Ya Sobat Football Kalau kesini Jangan lupa beli United We Stand ya Oke Sekarang gue balik lagi Ke pelatarannya Semakin mendekati kickoff Semakin rame Gue mau jalan Lewat Munih tunnel Tunnel Ini tempatnya Sir Bobby Charlton Gue mau masuknya lewat sini Gue mau masuknya lewat sini Tuh ada yang pake Jersey-nya kulem Jumpa Jangan lupa Oke ini dia tempat gua Deket sama tunnelnya Sebelah situ tunnelnya Balik lagi di Old Trafford Jadi tempat kita kali ini deket banget sama Tunnel ya Tempat keluar pemain Ada di sebelah sana Oh itu ada David de Gea Ya David de Gea Cuacanya enak Gak dingin Agak berangin Ya Kawasan kayak gini aja oke Dan di posisi Deket sama lapangan ya Cuman ya tantangannya nanti harus sering berdiri nih Masih nunggu pemainnya keluar untuk pemanasan Dan posisi tempat duduknya deket sama Stratford N Ini Stratford N Ini Sir Bobby Charlton stand Ya itu pers semua disitu Steve McLaren Hila'i Kauwte itu Dia Dia Hoi Komik Birte Kuang 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 Tepuk Sampai Hila Tepuk Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Bruno! 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 Duas ato! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Ayo kita keluar Tandingan terakhir musim ini sudah selesai Liga Inggris Pada nunggu pemainnya keluar Tapi kita, gue gak ikutan Karena yang ngantri udah banyak banget Liat nih Banyak banget tuh yang ngantri Itu yang ngantri Mau berburu tanda tangan Foto dan lain-lain Rami bener Oke sekarang Gue harus balik hotel Sekali lagi terima kasih Sobat Football United yang sudah nonton Ini match terakhir Liga musim 2022-2023 Gue awali dari berangkat dulu Sudah selesai Mohon maaf kalau sehandaikan ada kurang-kurang Semoga diberi kesehatan semua Semoga diberi rejeki yang melimpah Sehingga semua Sobat Football United Suatu saat bisa nonton Manchester United di Old Trafford Musim yang luar biasa Musim pertamanya Eric Tenaar Oke gue akhiri vlog kali ini ya Nonton Manchester United Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan Jangan lupa like, subscribe, subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Glory glory Manchester United selamat menikmati